Halo bun Salah satu waktu yang ditunggu-tunggu oleh ibu hamil adalah saat menantikan datangnya waktu melahirkan Namun ada rasa khawatir yang muncul saat sudah mendekati persalinan Akan tetapi perasaan tersebut jangan sampai membuat bunda cemas berlebihan apalagi stres ya Sebab bunda harus memiliki keyakinan dan semangat yang kuat agar bisa melewatinya dengan baik Nah ada beberapa tips yang bisa ibu hamil lakukan agar melahirkan normal bisa lebih lancar dan meminimalisir resiko terjadinya robekan Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Satu, lakukan persiapan dengan optimal Langkah pertama yang perlu ibu hamil lakukan untuk mengurangi resiko munculnya robekan saat melahirkan adalah dengan mempersiapkan persalinan dengan baik Untuk meningkatkan kondisi fisik jilang persalinan, bunda bisa rutin melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau mengikuti senam ibu hamil Rutin berolahraga bisa melancarkan sirkulasi darah sehingga jalan lahir menjadi lebih elastis dan dapat meregang lebih baik Selain itu konsumsi makanan sehat dan bergizi agar kebutuhan nutrisi bunda bisa terpenuhi dengan baik Hal tersebut dapat membantu peregangan otot perineum selama proses melahirkan 2. Pijat perineum Ikhtiar lainnya yang bisa bunda lakukan sebelum persalinan untuk mengurangi resiko terjadinya robekan adalah dengan melakukan pijatan lembut di daerah perineum Perineum sendiri merupakan area diantara vagina dan anus yang nantinya akan mendapat tekanan cukup kuat saat melahirkan Gerakan memijat pada jaringan di sekitar vagina tersebut bisa membuatnya jadi lebih fleksibel Sehingga dapat meningkatkan peluang bunda untuk melahirkan normal tanpa jahitan Namun pelajari terlebih dahulu cara melakukan pijatan perineum yang baik dan benar agar bunda mendapatkan manfaatnya secara optimal 3. Perhatikan posisi melahirkan Hal lainnya yang bisa mengurangi resiko robekan saat melahirkan adalah posisi yang bunda gunakan saat persalinan Sebab posisi saat bunda melahirkan dapat mempengaruhi tekanan yang diberikan pada area perineum Temukanlah posisi ternyaman dan konsultasikanlah hal tersebut ke dokter atau bidan yang menemani persalinan Beberapa posisi yang diyakini bisa mengurangi resiko terjadinya robekan diantaranya posisi jongkok, berlutut, atau berbaring menyamping 4. Gunakan kompres hangat Untuk menjaga kondisi perineum tetap hangat, bunda bisa memanfaatkan kompres air hangat yang ditempatkan di sekitar area perineum saat proses persalinan Sensasi dan suhu hangat yang ditimbulkan tersebut bisa membuat aliran darah meningkat dan melemaskan otot-otot di sekitar perineum Hal tersebut bisa membantu mengurangi rasa sakit yang bunda rasakan, serta meminimalisir resiko terjadinya robekan 5. Atur nafas dan pelajari teknik mengejan Cara lainnya yang perlu bunda lakukan untuk meminimalisir resiko terjadinya robekan adalah dengan mengatur pernafasan dan mengetahui kapan bunda harus mengejan Sebab pernafasan yang baik dapat membuat bunda menjadi lebih tenang dan menghemat tenaga yang dimiliki Mengejanlah saat sudah diberi aba-aba oleh dokter atau bidan, yaitu di saat pembukaan sudah lengkap Sebelum mengejan, aturlah nafas dengan baik dan ikutilah naluri yang bunda miliki, serta instruksi yang diberikan oleh dokter Sebab mengejan secara sembarangan di waktu yang tidak tepat bisa membuat resiko terjadinya robekan menjadi lebih besar Nah itu dia bun, beberapa tips sebagai bentuk ikhtiar dalam meminimalisir terjadinya robekan saat melahirkan Mudah-mudahan bunda semua diberikan kelancaran, kemudahan, serta kekuatan dalam menghadapi persalinan nantinya ya Semoga informasi ini bermanfaat bun, sekian Terima kasih telah menonton!